Salam dan bahagia Kami dari Padebokan 49 UST Dewan Tara Muda Tanggap COVID-19 Yang menjalankan KKN di Dukuh Palam Sewu Dengan didampingi oleh Dewan Pembimbing Lapan kami Yaitu Ibu Ermawati MPD Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Syahid Wirawan Perkenalkan, nama saya Devita Septian Perkenalkan, nama saya Komang Wiriawati Perkenalkan, nama saya Diyah Kumalasari Perkenalkan, saya Jodhri Afifah Nurzaini Materi yang akan kita bahas yaitu tentang salah satu ajaran Taman Siswa Penerapan teringat saat pandemi COVID-19 Sebelumnya, kita perlu mengenal apa itu Taman Siswa Perguruan Taman Siswa untuk pertama kali berdiri pada tahun 1922 Dengan dipimpin oleh Suwardi Suryoningrat Atau biasa disebut dengan Bapak Pendidikan Nasional kita Yaitu Bapak Ki Hajar Dewan Toro Taman Siswa merupakan organisasi yang bertujuan mengembangkan edukasi dan kultural Taman Siswa berpendapat bahwa pendidikan nasional merupakan sarana untuk menumbuhkan nasionalisme Salah satu ajaran Taman Siswa yang berguna saat pandemi COVID-19 yaitu ajaran ringa Yang terdiri dari ngerti, ngerasa, dan ngelakoni Ngerti sebagai upaya peningkatan pengetahuan ajaran perdoman operasional praktis oleh Ki Hajar Dewan Tara Yang pertama adalah ngerti atau mengerti Ngerti dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki arti mengetahui atau memahami Ngerti merupakan hasil dari kesadaran dan pengetahuan seseorang terhadap berbagai hal yang dia perhatikan Pada sektor kesadaran, adanya faktor kondisional dan faktor situasional yang disadari Mampu memberikan mengaruh sendiri terhadap tingkatan seseorang untuk dimengerti Sedangkan untuk ranah pengetahuan seseorang yang perlu melibatkan aktivitas Fikir dalam dirinya baik itu dengan cara berpikir realistik, evaluatif, maupun analogis Kesadaran diri itu menurutnya amat penting untuk perlindungan diri Contoh penerapan pada saat pandemi seperti saat ini Yaitu mengerti dan memahami apa itu pandemi COVID-19 Secara penularan, pencegahan dan mengatasi COVID-19 dan juga protokol kesehatan Ngeroso atau merasakan berasal dari kata rasa Yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan indera terhadap perangsangan syaraf Pedoman Kiajar Dewantara yang kedua menekankan bahwa prosedur pelaksanaan sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan mengerti atau ngerti saja Tetapi juga ikut merasakan atau ngeroso sehingga berbagai kesulitan dan kendala yang ada bisa dirasakan dan diketahui secara langsung Apabila terdapat permasalahan yang sudah dirasakan Maka solusi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah tersebut bisa langsung tepat sasaran Contoh penerapan saat pandemi yaitu merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya Maka dari itu harus saling membantu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan COVID-19 ini Kemudian, ngelakoni atau melakukan memiliki arti mengerjakan, mengadakan, melaksanakan, melazimkan, atau memperlakukan Orientasi orang untuk melakukan biasanya adalah orientasi hasil motivasi dan keinginan Pengaruh sosial maupun untuk merubah sikap seseorang sehingga keputusan dalam tindakannya pun bisa berubah Contoh penerapan saat pandemi yaitu menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar Seperti penerapan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, menjaga pola makan sehat dan istirahat cukup Agar imun terjaga dengan penerapan tersebut dapat mengurangi penularan COVID-19 Pengalaman ajaran Teringaki Hajar Dewantoro menjadi solusi efektif bagi masyarakat untuk menjaga diri dari pandemi COVID-19 Yang sekarang melanda banyak negara Sebab dalam ajaran Teringa terdapat nilai-nilai yang banyak bermanfaat buat masyarakat Indonesia Di antaranya adalah nilai kesadaran, pengetahuan, kedisiplinan, dan juga kepedulian atau empati Terima kasih telah menonton!